Bintang Balkis Maulana Kemudian melakukan penganiayaan Selang beberapa lama, dua kakak kelas yang lain datang dan ikut mengeroyok Bintang yang sudah lemah tidak berdaya Penganiayaan ini baru selesai setelah beberapa santri yang lain datang dan menolong Bintang Bintang sempat dirawat di pondok, namun karena kondisinya terus melemah, dia akhirnya dirujuk ke rumah sakit Namun sayangnya pada Jumat 23 Februari 2024, Bintang tidak dapat bertahan dan menghembuskan nafas terakhirnya Sebelum penganiayaan terjadi, Bintang juga sempat mengirim pesan kepada ibunya untuk segera dijemput karena dirinya merasa ketakutan Bintang tidak menjelaskan apa yang membuatnya takut dan sang ibu juga baru bisa menjemput setelah bulan Ramadan Jenazah Bintang kemudian dikembalikan ke rumah keluarga pada Sabtu 24 Februari 2024 Lima hari setelah sang anak mengirim pesan kepada ibunya Tapi saat itu keluarga korban curiga karena darah menetes dari keranda korban Padahal pihak pesantren bilang kalau Bintang meninggal gara-gara terpleset Keluarga korban kemudian hendak membuka kain kafan milik Bintang Namun sempat dihalangi oleh pihak pesantren Hingga akhirnya mereka bisa membuka kain kafan tersebut dan menemukan luka bekas penganiayaan di sekujur tubuh korban Dari sini keluarga korban kemudian melaporkan hal tersebut kepada polisi Setelah polisi melakukan penyelidikan, ditangkaplah 4 orang santri yang menjadi pelaku penganiayaan Menurut polisi, penganiayaan terhadap Bintang ini telah dilakukan berulang kali oleh para pelaku Hal ini dibuktikan dengan beberapa luka di tubuh korban seperti luka sunutan rokok dan beberapa lebam Turut berduka cita untuk korban serta keluarga Dan semoga para pelaku dapat dihukum dengan seadil-adilnya